Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai uji 2 proporsi. Kalau kita bicara tentang uji 2 proporsi, ini Anda harus mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Jadi uji 2 proporsi itu untuk membandingkan 2 kelompok dari sebuah variable independen. Kita mau membandingkan variable dependennya, tapi variable dependennya itu juga harus dikotomis. Jadi ada skala pengukuran yang namanya dikotomis. Skala pengukuran dikotomis itu contohnya gender misalnya. Gender itu hanya ada 2, pria dan wanita. Kemudian preferensi makanan, misalnya kalau saya suka, saya nggak suka. Memang nanti dalam kenyataannya ada juga yang dia modelnya berjenjang. Misalnya saya suka, saya kurang suka, saya sangat tidak suka. Tapi kalau dalam variable dikotomis, kalau bisa Anda hanya membagi 2. Apakah dia sakit atau sembuh? Sakit atau sehat? Kemudian kalau pada kasus gigi misalnya, pernah pasang implant atau nggak pernah? Mati, hidup. Jadi itu dikotomis atau binomial. Jadi kalau kita bicara tentang dikotomis dan binomial, ini sering kasus-kasusnya. Misalnya Anda mau membandingkan antara pria dan wanita dalam hal apakah mereka suka atau tidak suka sesuatu. Apakah pria dan wanita, mereka lebih prefer memasang implant atau tidak memasang implant, contohnya begitu ya. Obat tertentu. Orang makan obat, A dengan makan obat B, sembuh atau tidak sembuh. Mati atau hidup. Jadi dikotomis atau binomial. Jadi seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita bicara uji 2 proporsi, itu nanti yang digunakan salah satu dari 2 ini. Prosesnya sama persis, kecuali nanti pada bagian akhir ketika menginterpretasi. Nah, ini kan agak berbeda nih, dengan misalnya kalau Anda melakukan uji t-test atau Anda melakukan ANOVA, variable dependennya bagaimana? Continuous, ya kan? Misalnya Anda membandingkan 2 kelompok dalam hal lama masa sembuh, ya. 2 kelompok, misalnya 1 kelompok dikasih obat, 1 kelompok tidak dikasih obat. Terus Anda mengukur lama masa sembuh. Nah, itu kan continuous ya, dalam hitungan hari. Nah, itu nggak bisa menggunakan uji 2 proporsi. Jadi kalau uji 2 proporsi, variable independennya, dan variable dependennya, harus menggunakan skala pengukuran dikotomi atau binomial. Jadi harus ada, tidak ada. Ya, tidak. Pokoknya harus 2, itu. Oke? Kemudian, aturan kedua, dia harus terdapat independensi observasi. Jadi, anggota kelompok yang satu nggak bisa menjadi anggota kelompok yang lain. Jadi, yang sakit nggak bisa masuk dalam kelompok yang sembuh. Yang mendapat obat, tidak bisa masuk dalam kelompok yang tidak mendapat obat. Yang pria nggak bisa jadi kelompok wanita. Ya, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi, kedua kelompok yang dibandingkan, itu harus independen. Jadi, nggak bisa ada satu yang juga menjadi anggota kelompok lain. Gitu ya. Jadi, dia harus independen. Itu syaratnya. Nah, kemudian, ini nanti ketika Anda mau menginterpretasikan hasil, kita nanti ada yang kita perhatikan. Ini bukan syarat sih. Ini hanya sekedar menentukan nanti hasil mana yang kita lihat. Apakah kita melihat hasil uji chi-square atau kita melihat hasil uji visor. Nanti ini pada bagian akhir. Nah, ini sekarang saya sekedar bicara teori singkat dulu ya, Dek. Ini prosedurnya. Kalau Anda mau melakukan uji dua proporsi, agak berbeda dengan kalau Anda mau melakukan uji T-test atau uji ANOVA. Kalau uji T-test atau ANOVA, data yang sudah ada, Anda langsung melakukan analisis ya. Tapi kalau pada uji dua proporsi, Anda harus tabulasi dulu. Kemudian nanti ada proses yang namanya pembobotan kasus. Ini nanti kita akan ulang-ulang ya, Dek. Kemudian nanti setelah itu baru Anda laporkan expected count-nya. Karena expected count-nya ini menentukan yang mana yang digunakan. Apakah uji chi-square atau uji visor. Kemudian, Anda juga harus melakukan. Ini sama seperti uji-uji yang lain. Ya, jangan lupa melaporkan descriptive statistic. Kemudian hasil uji statistic-nya. Nah, itu saja sih teori singkatnya, Dek. Ada pertanyaan? Saya akan mulai dengan... Saya kira kalau lebih gampang kalau kita bicara teori, mungkin bingung ya. Saya akan mulai dengan... Oh ya, prosedurnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan itu, ya sama. Gak beda ya. Anda mulai nyatakan hipotesis, uji asumsi, kemudian lakukan uji dua proporsi. Nah, saya akan mulai dengan ini. Contoh nih, ada satu profesor dari Fakultas Kedokteran Gigi ya, Prof. Sally. Beliau ingin meneliti apakah... Apakah terdapat perbedaan selera makan jengkol antara mahasiswa pria dengan wanita. Ini Prof. Sally nih ya. Nah, saya kebetulan karena saya menggunakan nama Prof. Sally, saya minta tolong Sally. Sally. Mana Sally? Sally, kira-kira pada kasus ini variable dependennya apa nih? Independennya apa? Ini meneliti perbedaan selera makan jengkol pada mahasiswa wanita dan pria. Dependennya mungkin selera makan ya, dok. Selera makan jengkol itu ya? Iya, dok. Oke. Oke, kemudian rendang jengkol ya. Kemudian variable independennya apa? Jenis klamin ya, dok. Iya, benar sekali. Jadi, Anda lihat di sini, Untuk rendang jengkol, saya gunakan dua ini, dua kelompok. Suka, tidak suka. Kalau dia suka, ya suka. Kalau tidak suka, ya tidak suka. Tidak bisa. Saya suka, tapi tidak bisa ya. Dia suka dan tidak suka. Ya, dua kelompok. Kemudian gender, ada juga dua kelompok ya. Satu pria, satu wanita. Nah, kita mau melihat apakah ada pengaruh ya, Perbedaan jenis klamin terhadap selera dari rendang jengkol ini. Ya, pas sekali. Nah, Anda lihat di sini, Ini sama-sama dua-duanya dikotomi, ya kan? Jadi, dia suka, tidak suka. Ya, satu pria dan wanita. Pokoknya dia dua. Dua itu tadi, ya. Nah, kira-kira hipotesisnya apa nih? Ada yang mau mencoba hipotesis alternatif untuk kasus ini apa? Yuk, Kaya. Coba, dek. Boleh balik ke depannya, dek. Boleh. Widia, di-mute dulu, dek. Oke, silakan. Kaya. Terdapat perbedaan selera, Makan rendang jengkol pada masih semuanya dengan pria. Benar sekali, ya. Oke. Bagaimana dengan hipotesis nulnya? Tidak terdapat, dok. Oke, bagus. Jadi, langkahnya tadi ya. Kita mulai dengan hipotesis, Kemudian kita uji asumsi. Nah, asumsi yang kita uji hanya Kita memastikan Kedua-duanya Merupakan bar independen dan Dependent merupakan variable yang dikotomi. Kemudian Yang suka Yang suka dan tidak suka itu Tidak boleh sama. Jadi, Independensi ya, variable ya. Jadi, karena itu sudah terpenuhi Kita ke data. Nah, saya akan kirimkan data ke kalian Sebentar ya. Baik, sudah bisa dibuka file-nya, deh. Oke, saya akan coba ini ya. Ambilkan, ya. Jadi, Kita ada dua file, nih, deh. Screen saya nampak nggak, deh? Saya sudah share screen belum, nih, deh? Belum, tak. Belum, ya. Oke, sebentar, ya. Oke. Sudah nampak, ya? Nah, ini tadi file yang barusan saya kirim ke Anda. Jadi, ini File ini Terdiri dari dua variable. Ya, Anda lihat ada satu variable gender Satu variable rendang. Untuk variable gender Saya mengkelompokkan ke dalam dua Ada wanita, ada pria. Ya. Kemudian, untuk rendang Ada suka Dan tidak suka, ya. Nah, ini Data ini Terdiri dari Coba kita hitung total Ada 58 subjek penelitian. Oke, ini ada 58 subjek penelitian. Ini kebetulan saat ini Datanya sudah tersusun rapi, ya. Sudah diurut. Nah, Anda sebenarnya Jadi, saya mau mengajari Anda dulu Cara mengurutkan data Supaya nanti Anda menghitungnya Baik, ya. Ini kebetulan sudah diurut. Tapi, kalau belum terurut Misalnya masih acak posisinya Caranya Anda mulai dengan Ini kan kalau ada dua variable seperti ini Anda mulai dengan yang ini dulu Jadi, yang ini Yang sebelah kanan Anda mulai dengan Disortir Menaik atau menurun Terserah. Ya. Misalnya sortir menaik deh Oke. Nah, setelah Anda sortir Nanti kan tampilannya dia Satu Jadi, suka semua Kemudian tidak suka, ya. Kemudian setelah itu Anda ke kolom yang satu lagi, ya. Anda lakukan sortir juga Nah Kalau Anda lakukan secara benar Nanti Anda akan dapatkan Dia akan membagi Kedalam dua kelompok Ini kelompok wanita Dan ini kebetulan kelompok pria, ya. Dia akan bagi ke dua kelompok Dan Dia juga akan Menyusun secara rapi Pilihan Pada kelompok rendang Ya. Gitu. Jadi, nanti Anda dengan gampang Bisa menghitung Berapa wanita Yang suka rendang Dan berapa wanita Yang tidak suka rendang Oke. Kemudian berapa wanita Yang suka Berapa pria yang suka rendang Berapa pria yang Tidak suka rendang Gitu. Jadi, ini cara sortirnya, ya. Jangan lupa, ya. Jadi, cara sortirnya Selalu mulai dengan Yang variable yang sebelah kanan dulu, ya. Kemudian Pindah ke sebelah kiri, ya. Dua-duanya Secara berurutan Anda lakukan sortir Ascending Atau descending Yang mana pun Tidak masalah Oke. Nah, dengan cara ini Anda bisa menghitung Nah, langkah Yang Anda harus lakukan Adalah Anda harus Men-sortir Tadi, ya. Setelah Anda Sortir Nanti kita bisa Mentabulasi Dalam satu tabel Ini Anda boleh Mungkin buat catatan sendiri Tuliskan di kertas Misalnya, ya. Jadi, kalau Dari hitung-hitungan Kan kita langsung bisa hitung, nih. Berapa wanita Yang suka jengkol Hitung jumlahnya Catat di kertas Kemudian Berapa wanita yang tidak suka jengkol Hitung jumlahnya Catat di kertas Pria yang suka jengkol Berapa orang Catat di kertas Kemudian wanita suka jengkol Berapa orang Catat di kertas, ya. Misalnya begini Saya akan buka Misalnya Atau kalau Anda Males membuka kertas Anda Tidak punya kertas Anda bisa ambil Microsoft Word Anda Misalnya, ya. Tapi sebentar, ya. Nah, sekarang Saya buka dulu ini Oke, kita hitung sama-sama Ayo, Dik. Ini ada Wanita yang suka rendang Ada berapa orang? Dua, 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 Dik. Oke. Wanita yang suka rendang Suka rendang Ada dua, dua. Kemudian wanita yang tidak suka Berapa orang? Lapan, ya. Benar, ya. Eh, lapan, Dik. Oke. Sekarang kita ke Pria Setelah Anda sortir Dia gampang dihitung, Dik. Sekarang kita ke Pria Pria suka rendang Coba hitung 31 sampai 41 11 11 Kemudian Pria tidak suka rendang Berapa orang? 17, Dik. 17, Dik. 17, ya. Benar, ya. 17, ya. Dia sambil Habiskan dulu isi mulutnya, Dik. Nggak apa-apa. Oke, yuk. Jadi, saya akan buka Satu file baru, Dik. Atau dari sini pun bisa, sih. Tadi, ya. Tadi, ingat, ya. Catatannya saya 22. Saya akan pindahkan sebentar. Nah, jadi dari sini Saya akan save dulu File saya ini sebagai Satu file yang berbeda. Mungkin Saya ini jengkol Tabulasi jadinya. Oke. Nah, saya akan mulai melakukan Hitung-hitung. Tadi kan, kebetulan Saya sudah ada Satu variable gender Variable rendang Sini saya akan menambahkan lagi Namanya variable frequency, Dik. Nah, variable frequency ini Nanti saya berikan Skala pengukuran Skill Ini Skill, gitu. Jadi, ini yang harus Anda lakukan, ya. Kemudian, pada bagian ini Saya hapus aja semuanya Karena Data yang lainnya Saya nggak perlukan, ya. Jadi, nanti ada wanita yang suka Wanita yang tidak suka Kemudian, ada pria Yang Ada pria yang Suka Dan pria yang tidak suka Nah, tadi Di sini Wanita yang suka rendang 22 orang Wanita yang tidak suka rendang Ada 8 orang 22 8 11 17 22 8 11 17 Oke. Inilah data Tabulasi kita, D. Oke. Nah, ini yang harus Ini penting sekali Ini gampang sekali, sih. Cuman, kalau Anda nggak pernah melakukan Ya, nggak Nggak bisa melakukan Cepat Anda lihat Saya melakukan ini dalam waktu Mungkin kurang dari 2 menit Jadi, 3 menit lah, ya. Sambil menjelaskan Ini gampang sekali, ya. Asalkan Anda tahu Cara mensortir datanya Tinggal buat catatan sepintas Buka file baru Buat variable-nya Masukkan angka-angkanya Jadi, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan ke langkah-langkah Yang sudah saya siapkan Prosedur tadi Ada beberapa langkah Pertama, tabulasikan setiap kelompok Kita sudah lakukan tabulasi Langkah kedua Adalah melakukan pembobotan Cara membobot itu Anda Klik data Kemudian Wait Cases Nanti akan muncul Ini, ya. Saya akan melakukan pembobotan Berdasarkan frekuensi Kemudian Anda klik Wait Case by Frekuensi Kemudian Oke Nah, setelah nanti Anda muncul output Seperti ini Dia tulisan sudah di Wait by Frekuensi, ya. Anda bisa lanjutkan Ke langkah berikutnya Saya akan ke langkah berikutnya, Dek. Langkah berikutnya Adalah laporkan Expected count Ini setelah Anda Menganalisis datanya Jadi, saya akan ke Jadi, sekarang kita akan lakukan Uji dua proporsi, ya. Langkah berikutnya sebenarnya Sebenarnya harusnya Uji dua proporsi Jadi, saya analyze Lokasinya di sini Analyze Deskriptif statistics Kemudian Anda cari Bagian cross tabs Saya tunggu Ada yang sudah sempat Mengikuti saya Membuat pembobotan? Eh Belum sempat, ya. Mau Mau Ditunggu Atau mau Sekedar Mengikuti? Mau ditunggu? Silahkan Saya tunggu Oke, baik, saya akan lanjutkan Jadi, setelah Anda Tabulasi Dan setelah Anda Tadi melakukan Pembobotan Menggunakan Wake cases, ya. Sekarang kita Kita ke Bagian analyze Sekarang kita Memitakan Uji Dua proporsinya Nah, itu caranya Analyze Deskriptif statistics Kemudian Anda klik Pada bagian cross tabs Pada powerpoint saya Saya sudah Berikan beberapa Contoh-contohnya, ya. Langkah-langkahnya Bagaimana cara Melakukan cross tabs Ini semuanya, ya. Kemudian Apa yang harus diminta Kalau nanti Ada Mengklik Cross tab Apa yang harus Anda minta Itu sudah saya tunjukkan Di powerpoint ini Mudah-mudahan Nanti Anda Sambil menonton video Sambil mereview Bisa terbantu, ya. Ini tampilan hasilnya Tapi Saya kembali dulu Ke powerpoint saya Eh, ke Ke SPSS, ya. Nah Pada SPSS Anda klik Analyze Deskriptif statistics Kemudian cross tab Mana tadi, ya. Ini dia. Nah Anda pindahkan Variable independent Anda Ke bagian atas Pada bagian row Kemudian variable dependent Anda pada bagian column Ini biarkan di sini Karena sudah dibobot Berdasarkan frekuensi Ini tidak usah Dimasukkan lagi Kemudian Anda klik Exact Nah Untuk exact ini Tadi kan Saya ada menyebutkan Tentang Nanti Lakukan Expected count Kemudian Di sini Expected count itu Kita mau menggunakan Angka 5 Di sini Jadi Di sini Sama Jadi Anda pilih Exact Exact Kemudian Time limit Vertex itu 5 Jadi exact itu 5 Kemudian Continue Statistiknya Anda klik juga Statistiknya Anda mintakan Chi square Atau Chi kuadrat Kemudian pada bagian cell Anda mintakan Observe Expected Kemudian column Ya Sekali lagi ya Pada bagian Exact Anda mintakan Exact Ya Select Ini sudah otomatis Terseleksi Kemudian Anda mintakan Pada bagian statistik Anda mintakan Chi square Kemudian pada bagian cell Anda mintakan Ex Observe Expected Dan Column Continue Kalau Anda klik OK Nanti akan muncul Hasil seperti ini Ada beberapa Tabel Ya Nah Yang Anda lakukan Anda mulai dengan ini Tabel Jenis kelamin Ini Tanda Kali ya Jenis kelamin Dikalikan dengan suka Tidak suka Makan Rendang Jengkom Ini Cross tabulasi Jadi saya Saya akan Menganalisis ini Saya sudah siapkan Filenya disini Press Nah Tampilannya Seperti ini Nah Tadi kan saya bilang Anda laporkan Expected count Disini ada Tulisan Expected count Pada Tabel Jenis kelamin Suka Tidak suka Ya X Tidak suka Anda laporkan ini Tidak Nah Ini Expected count Ini Kalau Dia lebih besar Dari 5 Ya Anda Nanti Menganalisis Melihat pada Bagian Chi square Tapi kalau Dia lebih kecil Dari 5 Nanti Anda Menganalisis Menggunakan Uji Fischer Ya Jadi patokannya 5 Lebih besar Atau sama dengan 5 Nah disini Kira-kira Lebih besar Atau lebih kecil Dari 5 5 Ingat ya Ini beda dengan Alpha Yang biasa kita gunakan Ini 5 Lebih besar Lebih besar Jadi kita Akan menggunakan Uji Chi square Jadi Catatannya Laporannya Seperti ini Jumlah sampel Memenuhi Untuk dilakukan Uji Chi square Nanti Anda Akan pindahkan Catatan ini Untuk kesimpulan Anda Kemudian Sebelum kita Ke Tabel berikutnya Ada baiknya Anda juga Melaporkan Hasil ini Dalam bentuk Format tabel Deskriptif Jadi nanti Anda akan melaporkan Ini ya Countnya Dan persennya Anda juga laporkan Untuk ini Countnya Dan persennya Nanti Anda masukkan Seperti ini Jadi nanti Tabelnya Kira-kira Formatnya Seperti ini 22 Di sini 66,7% 8,32% 11 Pria yang Pria yang suka 11 orang Itu 33,3% Pria yang tidak suka 17 orang 68,6% Jadi Anda harus siapkan Ini nanti akan diminta Kalau Anda melakukan Uji 2 proporsi Ini harus ditampilkan Kemudian Pada Dari chi-square Anda lihat Di sini Jadi setelah ini Setelah tadi Jenis kelamin X Suka atau tidak Suka Anda juga Tinggal Melanjutkan Ke ini Chi-square test Nah Di sini Sudah saya pindahkan Ke powerpoint Anda bisa lihat Di sini ada Dua baris Satu baris Pearson Chi-square Satu baris Vserve Exact test Nampak Tertuaca ya Jelas ya Nah ini tadi Kita kan Di awal Tadi kita menentukan Expected count Yang di sini D Expected count Itu menentukan Apakah kita membaca Hasil dari Pearson chi-square Atau kita membaca Hasil dari ini Vserve Exact test Tadi Karena jumlah Sample nya cukup Kita akan Menggunakan Yang atas Oke Sebentar ya Jadi kita akan Menggunakan yang atas Seperti ini Jadi kita Nanti ini nilai-nilai Saya akan laporkan ini Yang sudah saya tandai Jadi Pada bagian Exact SIG Ini nilai P nya Anda ambil ini Bandingkan dengan 0,05 Ya Anda bandingkan dengan 0,05 Saya pakai 0,05 Supaya lebih gampang Anda mengerti Nah Jadi kalau Kalau dia lebih kecil Atau sama dengan 0,05 Sama seperti Uji-uji asumsi Uji-uji asumsi Yang sebelumnya Kalau dia lebih kecil Atau sama dengan 0,05 Kita tolak H0 Dan nanti kita Lihat pernyataan Pada Hipotesis alternatif Kalau dia lebih besar Dari 0,05 Kita gagal Menolak H0 Jadi ya Yang pernyataan digunakan Pernyataan pada Hipotesis Nul Itu ya Hipotesis Nul Jadi karena Ini 0,0 0,016 Atau 0,016 Ini Lebih kecil Atau sama dengan 0,05 Nanti kita Laporannya Seperti Jadi Laporannya Uji KSQ Menunjukkan Terdapat Perbedaan Secara Statistik Bermakna Antara Mahasiswa pria Dan wanita Karena Ini 0,016 Jadi kita Tolak H0 Dalam hal Kesukaan Terhadap rendahan jengkol Nah Ini yang Anda Laporkan Yang saya warnai Disini Jadi Tulisannya Karena dia Chi-square Anda tuliskan X-kwadrat Gitu ya Chi-square Dalam kurung Satu Sama dengan 6,846 Ini 6,86 Satu ini adalah Degree of freedom Disini Kemudian Anda tuliskan P Kira-kira Seperti itu Nah Setelah Anda Lakukan ini Anda tinggal Kesimpulan Pada kesimpulan Anda Tuliskan Berapa Mahasiswa Berapa Subjek Pelitian Apa yang Dibandingkan Kemudian Anda Tadi kan saya Sudah melakukan Ini Analysis Expected Count Jadi Anda tuliskan Jumlah sampel Memenuhi Untuk Dilakukan Uji Chi-square Kemudian Kesimpulan Dari ini Diambil Kemudian Nanti Kalau Anda Melakukan Anda menulis Hasilnya Anda harus Melaporkan Ini Juga Pada Bagian Akhir Grafik Ini Juga Harus Lapor Data Deskriptif Yang Juga Harus Dilaporkan Seperti itu Jadi ini Semua Nanti Anda Masukkan Dalam Kesimpulan Anda Dan Seperti Biasa Saya Mau Mengingatkan Ketika Anda Menulis Kesimpulan Laporan Pelitian Dituliskan Dalam Bentuk Paragraf Jangan Dituliskan Dalam Bentuk PowerPoint Ini Saya Sering Selalu Menggunakan Bullet Point Supaya Bisa Anda Lihat Isinya Apa Apa Saja Oke Saya Kembalikan Lagi Ke Bullet Point Supaya Bisa Di Pelajari Ulang Oke Itu Contoh Pertama Ada Pertanyaan Pertanyaan